Intro Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Hai hai cat lover, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik saja, dan tentunya anak bulu di rumah tetap baik-baik juga kan? Oh iya, di video kali ini aku mau ngenali pada cat lover di rumah bahwa aku di rumah punya 2 hewan peliharaan yaitu kucing, yang satu jantan dan yang satu betina yang jantan namanya Cio dan yang betina namanya Mumut Oke, kita langsung kenalin ke anak bulku ya Ini dia anak bulku Hai, Cio Ini dia Dia sembunyi Hai guys, nama aku Cio Ini dia, ini hewan peliharaan aku di rumah yang jantan, dia namanya Cio Hai Kemudian ini dia yang betina Hai, nama aku Mumut, aku betina Jadi, hewan peliharaan aku di rumah itu ada 2 yang selalu nemenin aku yang selalu mengemaskan Ini dia, tuh Wuuu Wai Tuh Ada Cio Dan ada Mumut Oke Untuk Cio, ini ya Yang jantan, dia usianya sekarang 1,5 tahun Dan Dia sudah mulai mirahi Udah mulai minta kawin Dan juga udah belajar kawin Untuk jenisnya, ini adalah Persia Yang piknus Yang hidungnya super pesek Long hair Yang biasa disebut bulu panjang ya Long hair, tuh Oh, tuh Oke, 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 oke Kamu mau main dulu ya Oke, oke Yuk, sana main Jadi Cio itu Jadi, Cio itu Rasnya adalah Persia Pignus Dan long hair Jadi, bulunya panjang Kalau Mumut Hei, Mumut, sini Dia adalah Persia medium Hidungnya nggak pesek Tapi dia juga long hair Bulunya panjang, tuh Tuh, kan Bulunya juga lebat Kalau Mumut Ini usianya masih Sekarang mungkin Kurang lebih 8 atau 9 bulan ya Dia masih gadis Masih gadis Belum pernah kawin Tapi kayaknya sebentar lagi Dia mau masuk ke masa birahi Kebetulan aku di rumah ada jantan Ada Cio Kita jodohin langsung sama Cio Buat kalian Para cat lover di rumah Aku mau tanya Punya berapa sih Hewan peliharaan di rumah Terutama kucing Ini anabul Anabul yang sangat mengemaskan Tuh, kan Punya berapa di rumah Kalau aku punya 2 Kalau kalian punya berapa Coba komen dong Komen dong di bawah Terus bagaimana sih Cara kalian ngerawat Bagaimana kerepotan kalian Ngerawat anabul-anabul di rumah Kalian merasa terbebani Atau malah happy Tolong dong komen di bawah Nih Ini dia Mumut Hai Aku Mumut Tuh Tuh Cantik tuh Gadis cantik Tuh Dia diem aja Ini karakternya nurut banget Kalau yang Cio Kalau Cio Dia agak sedikit Nggak suka digendong Dia pasti Gelisah Berontak Pengen turun Tuh 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 kan Nah Tuh kan Tuh kan Ya udah Oke 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 Jadi aku pelihara Cio itu Sejak Cio usia Hai Karakternya Karakternya si Cio Si Jantan Si Jantan ini Cio Awal-Awal mereka dateng Berantem lah Itu sudah pasti Namanya binatang masih belum pernah kenal Pasti berantem Adaptasi itu sudah pasti Sekarang pun kadang-kadang nih Kalau moodnya mereka sama-sama lagi gak enak Bisa berantem Padahal sudah Sudah ketemu lama Sudah kumpul lama Sudah kadang-kadang satu kandang juga Satu tempat makan Kadang-kadang Ya kadang-kadang Kalau misalkan namanya Hewan ya Punya karakter Yang berbeda Yang satunya pendiam Mumut ini Karakternya pendiam Dia Manja Banget Cio pun begitu Cio ini karakternya Manja Tapi Dia keluar ganasnya Keluar jahatnya Keluar sadisnya Keluar garangnya Pada saat Ada kucing lain Maklum lah Dia jantan Jadi mungkin dia lebih merasa dominan Di rumah ini Cuman aku sudah mengajarkan Aku sudah membiasakan mereka Untuk tidak lagi berantem Jadi Awal-awal Aku kurung Awal-awal penyesuaian Pas pada saat penyesuaian Mumut datang ke rumah Cio Itu aku kurung Seharian Nanti Keesokan harinya Ganti si Mumut yang aku kurung Seharian Jadi Begitu Mumut dikurung Si Cio mendekat Begitu sebaliknya Cio dikurung Si Mumut mendekat Akhirnya Setelah Satu minggu lebih Aku coba nih Aku lepas mereka Aku buka kandangnya Aku tungguin Tapi Masih sedikit Suka-suka berantem gitu Ada Ada tanda-tanda dia mau berantem Cuman Aku berusaha Menjaga Jadi Aku Tidak jauh-jauh dari mereka Aku awasin terus Begitu Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah lebih banyak akurnya Daripada berantemnya Kadang-kadang sesekali masih ada Namanya Hewan Itu sudah pasti ada Manusia saja Kadang-kadang yang tadinya akrab Bisa berantem Bisa saling Sindir-sindir Nah itu Itu sudah biasa Itu wajar Itu sangat wajar Apalagi hewan Ya kan Video kali ini Tujuanku Aku cuma pengen Ngenalin kepada kalian Kepada cat lover Yang di rumah Bahwa Aku juga punya Hewan peliharaan Di rumah Dua Kucing Yang sangat Mengemaskan Si Mumut Dan si Cio Si Betina Dan si Jantan Yang Sebentar lagi Mereka akan menjadi Suami istri Mungkin Dan mungkin Mereka akan Beranak-pinak Kalau misalkan Sudah Si Mumut Sudah beranak Sudah berhasil Hamil Dan beranak Nanti aku akan Sterilkan Dia Mungkin Untuk Cio Aku tidak akan Ambil tindakan Steril Biarkan dia Tetap Menghasilkan Karena memang Cio adalah Bibit yang bagus Bulunya tebel Bulunya bagus Halus Hidungnya pesek Matanya open Pokoknya Garis keturunannya Si Cio bagus Jadi aku Memang berniat Nanti yang akan Aku steril Itu adalah Si Mumut Pada saat si Mumut Sudah pernah melahirkan Cukup Satu kali Kelahiran saja Kemudian nanti Sudah Anaknya sudah Beranjak Dewasa Atau anaknya sudah Mulai Bisa Lepas Susu Nanti aku akan Steril Si induknya Kalau si Cio Nanti aku akan Tetap Jadikan dia Sebagai pecantan Mungkin nanti aku akan Ada kucing betina lagi Si Cio bisa jadi Pecantannya Di situ Oke Ya Itung-itung Belajar jadi Breeder Bercanda Gak lah Cuman temen Main aja Di rumah Jujur Mereka berdua Ini Si Mumut Sama si Cio Itu benar-benar Jadi hiburan Buat aku Pulang kerja Lagi kondisi capek Buka pintu Disambut Sama mereka berdua Gue sapa Hai Mumut Hai Cio Begitu Dia nyemperin Dia manja-manja Meong-meong-meong Ngikutin aku Seenggaknya Rasa penat Rasa capek Rasa bosan Tadi di kantor Terhibur Sama mereka berdua Aku pernah baca Artikel Bahwa Orang Yang Penyayang binatang Dia mempunyai Insting yang lebih kuat Atau dia mempunyai Jiwa yang lebih sabar Itu benar Atau tidak Aku juga gak tahu Pokoknya Aku pernah baca Bahwa Manusia pencipta binatang Memiliki Karakter yang lebih sabar Memiliki Hati yang lebih lembut Dan memiliki Insting yang lebih kuat Itu yang pernah aku baca Entah itu benar atau tidak I don't know Oke Mungkin Video kali ini Gak terlalu panjang-panjang banget Gak terlalu banyak-banyak banget Karena aku cuma pengen Kenalin Anak buluku di rumah Jika kalian suka Sama videoku yang ini Jangan lupa Di subscribe Like Share And comment Di next video Nanti aku akan bikin Tentang perkembangan Si Mumut Dan si Cio Serta Kebiasaan mereka Atau mereka sedang ngapain Mungkin Nanti aku akan bikin Terus video tentang mereka ya Makanya Aku minta tolong Sama kalian Yang belum subscribe Subscribe dong Supaya channel aku berkembang Kalau memang kalian suka Jangan lupa di like ya Thank you for watching Bye bye Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya